Oke, jadi ini untuk akriliknya Ini saya punya akrilik 1x2 1x2 meter Dengan ketebalan 8 Tuh, opah goyang kabe Jadi ketebal 8 mili Dan ini akan saya potong jadi 2 Untuk akriliknya sudah terpotong Dengan panjang 2 meter dan tingginya 50 Dan untuk bagian alasnya Ini saya juga pakai tebal 8 mili Karena ini custom atau pesanan Ya pesanan jadi di custom Alasnya ini saya potong dengan ukuran 89 Dan lebarnya 53 Oke, lanjut saatnya untuk Pembendingan akrilik 8 mili Ini alat bendingnya sudah saya siapkan Sudah siap Proses pemanggangan Saya lakukan bendingnya Di sini sudah ini akriliknya sudah metang kering Di alat bending Kawat neklinya sudah menyala Dan untuk akriliknya 8 mili ini pada bagian dinding Jangan lupa untuk di kelompok Jadi di sini Untuk kertas protektornya saya kelompok Pasisi depan dan belakang Tinggal saya sisai Di sini untuk tanda Pada bagian kawat neklin Jadi ini tandanya Jadi ini tandanya Untuk presisi lurus pada kawat neklin Dan ini untuk ukurannya Karena alasnya dengan panjang 53 Ini dari bagian pinggir Pada bagian pinggir sampai pada Tanda ini Ini saya kasih ukuran 52,5 52,5 Karena di sini nanti ada proses pembendingan Dan ketebalan akrilik Jadi Untuk ukurannya saya kurangi Tapi nanti kalau sudah ditekuk Pasti bisa presisi Pada bagian alas Oke Dan Ya kita tunggu Ini agak lama Karena Akrilik tebal 8 mili ini Bisa makan waktu Sampai kisaran 10 menit Atau 15 menit Baru bisa ditekuk-tekuk Agak lama prosesnya Oke Tunggu sampai bisa ditekuk Baru kita Presisikan pada bagian alas Oke Ini sudah Ya kisaran 10 menit lebih Hampir 11 menitannya Ini sudah poanas Alasnya sampai tembus ke bagian belakang Coba kita cek Apa bisa ditekuk Atau 16 menit ini Apa ya kita bisa Aduh Jejek ini Jejek Nah Kita tahan Coba ditekuk Oke Sudah agak lentur Sudah agak lentur Sudah siap Untuk Ditekuk Langsung kita pada bagian alas Kita presisikan ukurannya Pada bagian alas Untuk penekuan Oke Jadi langsung tadi Saya tekuk Pada bagian alas Dan ini Sudah saya presisikan Untuk ukurannya Dan untuk hasil Bendingnya seperti ini Hasil Bendingannya slim Mulus Jadi untuk penampakan Aquarium ini Pandangannya bisa Lebih luas Karena Dibending Oke Dan langsung Kita tandai Untuk Sebelah sisi Satunya lagi Untuk melakukan Pembendingan yang Kedua Jadi Disini Ini untuk Aduh 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 Alasnya Ukurannya Kita kurangi Saya kurangi Jadi Tambah Kepinya Disini Ini Saya Kurangi Kira-kira Setengah Senti Setengah Senti Atau presisinya Harusnya 8 mili Disini Oke Ditandai Di Kelompot Baru Terumpuh Pada Alat Pembendingan Oke Proses Pembendingan Yang Kedua Oke Sudah Metangkering Ini Untuk Proses Pembendingan Yang Kedua Oke Jadi Ini Untuk Hasil Dari Pembendingan Yang Kedua Oke Dan Ini Untuk Pada Bagian Yang Sebelah Sini Sudah Presisi Untuk Panjangnya Pada Bagian Lebar Pada Bagian Lebar Dan Yang Satu Ini Yang Saya Bilang Tadi Ada Proses Pemotongan Karena Disini Saya Kasih Saya Potong Terakhir Di Intinya Akrilik Dari Pembendingan Yang Kedua Ini Biar Lebih Seperti Ini Nanti Kita Potong Sesuai Dengan Alas Biar Lebih Presisi Oke Lanjut Pemotongan Dan Langsung Untuk Proses Pengeleman Pengeleman Ini Untuk Lulisnya Sudah Sebagian Saya Pasang Untuk Menambah Kekuatan Juga Mencegah Dari Rembes Dan Bocor Karena Ini Aquarium Lumayan Termasuk Aquarium Yang Berukuran Jumbo Oke Dan Ini Untuk Lace Segitiganya Ini Saya Gunakan Lace Segitiga Akrilik Dengan Ukuran 5 Millie Ada Yang 5 Millie Dan 5 Millie Ini Saya Gunakan Yang Berukuran 5 Millie Pasang Pada Bagian Alas Dan Dinding Seperti Ini Oke Sebelum Dipasang Saya Kasih Lem Dulu Sedikit Karena Permukaannya Ini Jadi Sudah Saya Lem Cukup Sedikit Aja Dan Dampelkan Waduh Tangan Situ Bahaya Kalau Sudah Terpasang Seperti Ini Lalu Kemudian Harus Terlakukan Proses Pengalaman Full Pengalaman Full Sampai Benar-benar Plus Akrilik Ini Terisi Semua Oleh Lim Jadi Nambah Kekuatannya Oke Dan Dibantu Untuk Ditekan Seperti Ini Oke Jadi Untuk Listnya Semua Sudah Terpasang Dan Kondisinya Sudah Saya Cor Sini Paling Skan Ini Untuk Sambungan Background Dan Dinding Pada Bagian Sisi Sudah Saya Pasang Sudah Saya Cor Sekarang Waktunya Untuk Pemasangan Sabuk Sabuk Bagian Atas 8 mili Untuk Sabuknya Sudah Saya Buat Sudah Saya Buat Sudah Saya Potong Berwarna Putih Oke Langsung Untuk Proses Pengalaman Ur лет Sabuk Saya Terima Orang Taman materials Terima Terima selamat menikmati biasanya yang saya lakukan sebelum pengiriman atau diambil yang custom atau diambil yang tongsan nanti setelah penuh kita cek ulang apakah kuat ini karena ini saya cukup memakai satu pengaliman tanpa lim silikon tanpa lim kaca apakah rembes atau bocor dan untuk volume air atau aquarium sebesar ini saya memakai agrilik 8 ml apakah kuat apakah cembung kalau tidak kuat biasanya permukaan atau dinding-dindingnya akan mengalami cembung oke terisi sudah sudah full semuanya airnya sudah meluber dan ini sedikit ada pembiasaan berwarna kuning karena kertas protektornya bagian alas tidak saya kelompot jadi pembiasanya berwarna kuning oke kita cek biasanya pada bagian sambungan dinding ini ini sedikit teriskan disini kelihatan aman dan pada bagian bawah belakang aman dan untuk bagian alas bawahnya tetap aman karena ini satu pelenggan leman saya menggunakan suatu pelosan lem akrilik dan tanpa lem silen atau lem kaca buat sini juga aman oke dan demikian terakhir sudah pembuatan aquarium dengan panjang 90-50-50 alam bon putat selesai sudah ini yang males ini ya murah semangat bersih-bersih ah begel oke dan untuk 8 mili batas maksimal yang pernah saya gunakan 120 x 50 x 50 jadi untuk ukuran 90 ini tentunya juga pasti aman oke cekibrod alam bon putat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan sudah menonton video dari alam bon putat oke sekian dan terima kasih salam satu air satu hobi dari saya among budak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati